Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, apa kabar sahabat Gilbi semuanya Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, Allahumma amin Untuk semua yang mau lihat video ini Seperti biasa, Umi Gilbi mengingatkan Jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji Karena itu semua wajib dan penting Alhamdulillah kita semua sudah masuk ke tahun baru ya 2024 Semoga kita semua semakin istiqomah Diberikan kesehatan, kemudahan Dan kita semua diberikan Kemudahan untuk ada di dua tanah suci Mekah dan Medina, amin Sekarang ini Umi Gilbi ada di kawasan perhotelan yang ada di Ajiadzud Ini suasana pagi hari di awal tahun 2024, bulan Januari Rame sekali di musim dingin ini Banyak yang jualan kiri kanannya tuh Jadi pasar dadakan Dan Umi Gilbi ada di depan hotel Hotel Mira Ajiadzud Ini hotel yang sangat dekat dengan Masjidil Haram Yang tidak sangat dekat juga sih Ya cuma beberapa meter lah Dan ini menjadi kawasan perhotelan Jemaah Umroh Indonesia Karena banyak sekali disini Jemaah Umroh Indonesia yang menginap Masya Allah kita akan lihat kondisi pagi hari ini Bapak Bapak Memborong Baju top Ini kondisinya Istilah Sundanya Pak Baliut ya Karena Dekat Dengan jalan raya Ini depannya jalan raya Dan ada Bis yang berhenti disini Ada juga yang jualan Ada juga yang lagi nongkrong Pokoknya seru Nah kita akan jalan ya Sambil melihat kondisi para Jemaah Melihat kondisi sekitaran perhotelan di awal tahun ini Siapa yang pernah nginap di sekitaran hotel sini Ada Anwar Hotel Ada Ajan Ajiwar Ada Sawed Ajiad Terus disananya Ada Al-Safa Pokoknya banyak banget Dan pagi hari ini Tidak sedikit Jemaah yang sedang melaksanakan City Tour Jika pagi-pagi seperti ini Biasanya Jemaah Ada yang sedang sarapan di hotel Terus ada yang Sedang menunggu Bis jemputan untuk melaksanakan City Tour Dan ada juga yang sedang berbelanja Di depan sana Gedung yang coklat sana itu adalah Istana Raja Nah untuk yang pernah umroh di hotel dekat Hotel Azka Sekarang Hotel Azka Sampingnya sudah tidak ada Toko-toko ya Toko-toko ya Karena toko-toko ya Karena toko-tokonya sudah ditutup permanen Seperti ini Di samping Hotel Azka Yang jual barang-barang oleh-oleh jemaah umroh Tapi sekarang lihat kondisinya Tapi sekarang lihat kondisinya Toko-toko yang di samping Hotel Azka itu ditutup permanen Ditutup dan tidak ada lagi toko disitu Dan ini baru saja datang bis yang mau ngejemput jemaah Jalannya agak susah Banyak jemaah yang nongkring 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 Nah ini kondisi di depan Hotel Azka Untuk mengobati rasa rindu yang pernah umroh Nah ini Hotel Azka jadi seperti ini sekarang Coba bayangkan dulu yang umroh dan hotelnya disini Ini biasanya rame sekali ya Toko yang ada disini Tapi sekarang sudah sepi Dan ini yang jualan Kasian Ada sapo pepe Tuh Ya Allah Kasian Kita jalan ke depan ya Seperti inilah kondisi para pedagang Yang berjuang mencari real Yang sedang kucing-kucingan Dikejar sapo pepe Kalau sapo pepe udah gak ada Mereka gelar lagi seperti ini Kalau ada sapo pepe mereka lari lagi Jadi tolong beli dagangan mereka ya Kalau belanja mencari ke tempat-tempat seperti ini Ke orang-orang yang jualan disini Oke kita sekarang jalan lagi ke depan Dan di depan pun ada beberapa hotel Nanti kita akan melewati hotel Olayan Paling depan disana Dan disini ada hotel Meridian Ke atas sana ada beberapa hotel Salah satunya ada hotel Sunrise Di depan sana Kalau hotel Sunrise itu masuk ke dalam sana ya Harus nanjat Nah Dan kita sebentar lagi Akan sampai ke Masjidil Haram Pagi-pagi ini Jika kita jalan Di sekitaran Perhotelan Rasanya udaranya sejuk sekali Karena Bulan Januari adalah puncaknya musim dingin Tapi tidak seperti Dingin di Madinah Kalau di Madinah Dingin sekali Kalau disini ya Udaranya seperti di Bandung Sejuk Masya Allah ternyata yang jualan Sampai kesini ya Bangunan Masjidil Haram Udah kelihatan tuh Dan hotel-hotel mewah Di depannya Sudah terlihat Nah Yang tadi kita melewati Hotel Azka Al-Safa Dan sekarang kita melewati Hotel Azka Al-Maqom Jadi Hotel Azka itu ada dua ya Sahabat semua Yang satu Azka Al-Safa Yang tadi Ada di daerah Sana Agak jauh Sedikit aja Dan yang di depannya ini adalah Hotel Azka Al-Maqom Yang berdampingan dengan Hotel Olayan Sampingnya Ini kondisi Hotelnya Saat berdampingan Yang ini Azka Al-Maqom Yang ini Hotel Olayan aja Dan Kita jalan Hanya beberapa meter saja Menuju ke Masjidil Haram Alhamdulillah Pagi ini Kita jalan-jalan online ya Untuk sementara Ini di Digulung lagi Baru ngampar Digulung lagi Kasian Nah untuk sekarang Kita jalan-jalan online ya Tapi Mudah-mudahan Cepat ataupun lambat Suatu saat nanti Sahabat semua Bisa langsung ada disini Nah ini nih Satpol PP-nya Yang ngamanin Para pedagang Kayaknya mereka takut Alhamdulillah Sudah sampai Terima kasih Untuk Sahabat semua Yang mengikuti Jalan-jalan online Pagi hari ini Semoga sahabat semua Yang melihat video ini Insya Allah Mudah-mudahan Dan semoga Segera Allah Panggil Menjadi tamawah Kebayitullah Untuk meraksanakan Umrah dan haji Allah segerakan Allah mudahkan Dan Allah Mampukan serta Allah cukupkan Rezekinya Sudah terlihat Bangunan Masjidil Haram Dan sudah terlihat Banyaknya jemaah disini Alhamdulillah Jadi seperti itu Kondisi pagi hari Di tahun 2024 Bulan Januari Awal tahun ini Yang sangat sejuk Dan sangat rame ya Semoga video ini Sedikitnya mengobati Rasa rindu Sahabat semua Semoga video ini Pun bermanfaat Terima kasih Pemigilbi Pamit undur diri Mohon maaf Bila ada salah kata Dan perkuatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masalamah Terima kasih